Intro Organisasi Masyarakat Gerakan Menjaga Marwah atau Gamawa Kabupaten Karimun menyebarkan ratusan masker serta vitamin dan memberikan makanan gratis ke pengguna jalan di Kabupaten Karimun. Tidak hanya memberikan makanan gratis dan masker kepada pengguna jalan, BPD Gamawa Kabupaten Karimun juga menyambangi panti asuhan Muhammadiyah dan memberikan makanan gratis juga masker untuk anak panti asuhan. Ketua Sri Gamawa Kepulauan Riau, Desi Susianti mengatakan pihaknya memberikan bantuan dan makanan gratis ini secara rutin. Baik itu satu minggu sekali maupun satu bulan sekali. Dari Sri Gamawa melaksanakan kegiatan rutin seperti Jumat Berkah, memberi sarapan pagi gratis untuk dewasa dan anak-anak plus masker dan vitamin. Kami bertempat di depan Sekretariat Gamawa, pasti jalan utamanya. Setelah ini, lanjutkan ke mana lagi, Ibu? Setelah kegiatan membagikan sarapan gratis, masker dan vitamin, kami akan melanjutkan membagi rezeki di panti asuhan Muhammadiyah yang akan kami laksanakan setelah pembagian selesai. Di waktu yang bersamaan, Ketua DPD Gamawa Kabupaten Karimun, Denny Subairi mengatakan, makanan gratis ini merupakan bentuk kepedulian Gamawa Karimun untuk masyarakat dan juga anak panti asuhan yang ada di Kabupaten Karimun. Serta pembagian masker ini juga dilakukan karena mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Alhamdulillah, hari ini teman-teman kita dalam rangka kegiatan DPD, Seri, PAW, dan Korwil Gamawa ke Pulau Riau. Kita mengadakan teman-teman berokah dengan pembagian masker gratis dan sarapan gratis bagi pengguna jalan raya pas tepatnya di jalan pertambangan sungai lakam, kapling, tebing. Dan kita lanjutkan kunjungan ke pondok panti asuhan Muhammadiyah yang kita berikan sedikit rezeki masker gratis dan makanan untuk anak-anak santri dan santriwati di pondok, kami anggaplah pondok Muhammadiyah atau rumah singgah Muhammadiyah yang dikelola oleh abang dan kami. Semoga apa yang dapat kami berikan ini bukan nilai besar kecilnya tapi inilah kepedulian kita sebagai masyarakat Kabupaten Karimun. Bukan hanya kami, mudah-mudahan ada pihak-pihak terkait maupun swasta maupun pemerintah dapat memberi dorongan lebih kepada pondok asuhan kami bilang pondok asuhan ke Muhammadiyah, kepada santriwati dan santriwati. Sementara itu, pengasuh panti asuhan Muhammadiyah Erwan Idris mengucapkan terima kasih kepada organisasi masyarakat Gamawa Karimun karena sudah berpartisipasi memberikan bantuan kepada anak panti asuhan. Saya sebagai pimpinan panti asuhan Muhammadiyah di dalam bahasa kini namanya KSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Karimun mengucapkan terima kasih kepada Gamawa yang telah berpartisipasi memberi bantuan datang di suatu rahmi kepada panti ini. Kami doakan jazakumullahu khairu jazak mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami dan anak-anak kami mendapat berkah dari Allah SWT dipanjangkan usianya, dibersihkan hati nuraninya di dunia wal akhirah. Sekali lagi, kami dari panti asuhan Muhammadiyah mengucapkan teribuan terima kasih. Dalam kesempatan itu, Denny Subairi mengajak masyarakat Kabupaten Karimun yang memiliki rezeki lebih untuk ikut membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dengan menitipkan sedikit rezekinya kepada Gamawa Karimun untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Edi Gondrong, Lintas Berita, melaporkan. Terima kasih.